Halo assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Liz dari persik lady channel nah kali ini kita akan membuat si honey ya si hair dryer mini memutkan nah ini colokannya ini switch on off nya ini bagian depannya seperti ini dan ini kabel colokannya ini bagian belakang nah alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu saya menggunakan tiga benang warna bebas warnanya ya kemudian hoop nomor 3 atau 2,20 mm gunting jarum jahit dan benang jahit warna hitam jarum tapestry mata boneka di jarum pentul lem kraft atau bisa juga menggunakan lem tembak Oke mari kita mulai pertama kita ambil benang warna utama ya kemudian bikin magic ring yang diisi 6 single crochet 1 2 3 4 5 6 row kedua increase 6 kali jadi total nanti di row kedua ada 12 row ketiga single crochet increase diulangi 6 kali total nanti di row ketiga ada 18 row keempat 2 single crochet increase diulangi 6 kali jadi total nanti di row keempat ada 24 single crochet 1 2 single crochet increase diulangi 6 kali diulangi 6 kali row keempat row keempat sudah selesai totalnya 24 lalu row kelima sampai row kedelapan ya 4 row nanti totalnya sama 24 single crochet tanpa ada penambahan ataupun pengurangan row kedelapan sudah selesai lanjut row ke sembilan 2 single crochet decrease diulangi 6 kali total akhir nanti ada 18 single crochet di row ke sembilan row 9 sudah selesai lanjut row ke 10 sampai row ke 15 totalnya 18 single crochet tanpa ada penambahan ataupun pengurangan nah ini row ke 15 sudah selesai kemudian potong benang ini sisanya dirapikan hmm jadinya seperti ini ya kemudian bikin bagian ini blowernya dan juga bagian penutup depannya ini bikin enam single crochet di dalam magic ring 1 2 3 4 5 5 6 kemudian row kedua increase enam kali total nanti ada 12 single crochet di row kedua row ketiga single crochet increase diulangi enam kali total nanti ada 18 di row ketiga ini sudah selesai totalnya ada 18 kemudian ini potong benang agak panjang untuk kejahitan nah bagian tengah yang sini disamakan dimasukkan ke bagian tengah sini selamat menikmati 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 di jahitnya di row ketiga kan tadi sama jumlahnya 18 jadi cara penjahitannya seperti ini masuk masuk Hai masuk di sini lalu ditusukkan ke lubang sebelahnya bagian yang di sini ambil hanya bagian back loopnya saja ya bukan bukan dua-duanya tapi back loopnya saja ini Hai kemudian masuk ke lubang yang sama tempat keluarnya benang tadi Hai nih lalu keluar di sebelahnya hai 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 lanjut ini masuk di sini masuk ke lubang yang sama tempat keluarnya benang ditusukkan di sebelahnya ambil back loopnya jadinya nanti seperti ini nah ini bagian belakang dijahit seperti ini ya hanya menggunakan back loopnya saja ya diambil back loopnya Oke selanjutnya bikin bagian depannya ini menggunakan benang yang warnanya sama dengan bagian belakang ya Hai bikin Magic Ring yang diisi 6 single crochet row kedua increase enam kali totalnya ada 12 single crochet di row kedua row ketiga single crochet increase diulangi enam kali total nanti di row ketiga ada 18 single crochet row keempat ya ambil front loopnya saja ambil front loop hai 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 ini sudah 18 ya kemudian di slip stitch potong benang agak panjang untuk pencahitan nah jadinya seperti ini ya untuk bagian depan kemudian ini diisi dakron bodinya di sidakron dulu ini sudah terisi dakron ya kemudian ini dimasukkan ke dalam nah sini nah ini cara pencahitannya sambil ditekan ya sambil ditekan ke dalam untuk totalnya sama 18 nah disini jadi nah yang untuk sini ya yang penutupnya sini menggunakan back loop ya yang bodi ambil bagian front loopnya saja ya penutup menggunakan back loop jahit di back loop nya sedangkan body hair dryer nya di bagian back loop eh front loop seperti ini jadi disini back loop disini front loop nah seperti ini jadinya satu persatu sambil ditekan ke dalam dilanjut nah ini sudah selesai pencahitannya jadinya seperti ini ya 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 jadi kelihatan nah yang kuning ini yang bagian dalam menggunakan back loop yang bagian belakang sini menggunakan front loop diambil front loop nya saja untuk pencahitan jadinya nanti seperti ini oke di bagian belakangnya lanjut untuk bikin handle nya nah handle switch dan juga ini kabel dan colokan ambil benang yang sama warnanya ya sekarang kita bikin handle nya handle nya ini bikin magic ring yang diisi 6 sc crochet 1 2 3 4 5 6 row kedua increase 6 kali total ada 12 di row kedua row ketiga single crochet increase diulangi 6 kali total ada 18 di row ketiga row keempat 18 single crochet row kelima single crochet decrease di row kelima diulangi 6 kali total di row kelima nanti ada 12 single crochet 1 single crochet 1 decrease diulangi 6 kali row kelima sudah selesai lanjut row kelima lanjut row ke enam sampai row ke sepuluh totalnya sama 12 single crochet tanpa ada penambahan ataupun pengurangan selesai row kelima row kelima row kelima diulangi 4 kali diulangi 4 kali jadi nanti total akhir di row ke 11 ada 8 single crochet ada 8 single crochet diulangi atau yang terakhir kita ya kita 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 warna kuning kemudian bikin ini yang awal saya akan agak panjang kemudian bikin chain tiga satu dua tiga kemudian masuk di lubang kedua sini bikin dua single crochet satu dua kemudian ini dipotong kemudian dijahit di sini masukkan bakon kemudian ini dijahit di sini ya di dua rung seperti ini ya jadi ini bumbu on off nya udah ada di bagian depan dengan bantuan jarum bentuk di sini dijahit selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati see you on my next video and bye